Kartika Putri, istri dari Habib Usman bin Yesaya menuturkan beberapa hal terkait suaminya. Ternyata sebelum menikah, Habib Usman ajukan 10 syarat untuk Kartika Putri. Namun setelah menikah, Habib Usman lebih fleksibel untuk pekerjaan sang istri. Ternyata Habib pernah mengajukan 10 syarat sebelum ia menikahi sang istri. Hal itu sempat membuat bintang film Mama Minta Pulsa itu kaget. Kartika Putri, istri dari Habib Usman bin Yesaya baru pertama kali bertemu dengan lelaki yang ingin meminangnya tetapi mengajukan banyak syarat. Sebab kebanyakan lelaki yang mendekati justru memberikan janji manis pada artis 29 tahun ini. Pada saat Habib mau menikahi aku, dia nggak tanya kamu maunya apa. Tapi justru memberikan 10 syarat. Sok ganteng gitu. Artis kelahiran Palembang ini menuturkan syarat itu diucapkan langsung oleh sang Habib pada keluarganya. Habib bilang, nih kalau mau menikah sama aku, ada syaratnya, ada aturannya. Demikian penjelasan dari Kartika Putri. Ketika Putri masih mengingat beberapa syarat yang diajukan sang Habib sebelum, akhirnya mereka sepakat untuk menikah. Yang pertama, Habib mau aku ikut aturan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, harus nurut kata suami. Dan yang ketiga, nggak boleh syuting. Yang empat, nggak boleh unggahan di media sosial. Yang lima, nggak ada infotainment. Dan enam, nggak boleh keluar tanpa seizin Habib dan lainnya. Pokoknya berat. Demikian kata Kartika Putri. Namun seiring pernikahan yang berjalan beberapa tahun ini, beberapa peraturan sang Habib mulai fleksibel. Seperti aktivitas syuting hingga unggahan Kartika Putri di media sosial yang sudah diperbolehkan. Selamat menikmati.